Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Jim Jai. Di video kali ini kita bakal lanjutin lagi seri seru rata kanan. Ini yang ketiga. Kita langsung aja lah ya ke videonya. Kali ini aku mau mencoba profitan dari Science Station 4 Full. Kenapa aku mau melakukan profitan itu? Karena harga full pack sekarang ini kalau kita coba cek aja di buy full. Itu lagi naik ya. Dan naiknya itu tuh tidak nanggung-nanggung gitu loh. Di harga 10 per 1. Jadinya cukup menggiurkan kalau aku mau mencoba profitan Science Station 4 Full World itu. Ini kita coba cek aja nih ya di buy full. Apalagi aku itu kan biasanya nge-farming HTB ya. Hightech block. Itu selalu aku gunakan full pack. Nah kalau misalkan aku udah punya 1 war full atau bahkan 2. Itu aku bakal pake aja gitu full pack yang kuhasilkan untuk nge-harvest HTB aku gitu. Nah ini ada yang ngejual 11 ini. Biasanya sih di harga 10 sampai 11 nih. Kemayangkan orang ngejual di harga 10. Dan berarti di harga 11 itu tuh harga murahnya. Kalau kita bakal cek aja di buy Science. Tadipun juga sebelumnya aku udah nge-cek ya untuk harga Science Station. Kalau yang untuk belum di put gitu. Unplash ya kita bilangnya. Itu tuh di harga 2 per 1 kayaknya untuk harga blocknya. Dan kalau untuk yang unplash yang udah di put gitu loh ya. Itu tuh biasanya orang ngejual di harga 2,6 sampai 2,8. Tapi itu tergantung dari jumlah berapa banyak Science Station yang udah di-plash. Yang udah di put. Biasanya sih kalau yang semakin banyak kayak full gitu. Kayak 5.100an itu tuh baru kayak 2,6 atau 2,7 gitu. Tapi kita coba cek aja di sini. Tuh sel an itu. Sel an rate berapa tuh? Rate 200 per 75. 200 per 75 berarti berapa itu? 200 per 75. Berarti 2,6. Dan dia punya punya ada 5,8. Apakah kita buy dia ini aja ya? Kita plus sendiri gitu loh. Oke udah di drop in sama Kenesu ini ada 5,2 kan ya. Dan dengan total itu tuh di 1950 WL. Oke kita bakal trade aja. Kita accept. karena desainnya aku bakal berbeda sih, memang bakal cool water juga, cuman ya agak beda dikit lah desainnya gitu kalau gitu aku bakal percepat aja bagian ngebikin world science stationnya kita udah selesai ngebikin science station worknya dan desainnya itu tuh seperti ini bukan desain yang full water karena apa? karena aku punya alasan tersendiri ini kita bakal coba langsung kukasih tau lah bener apa desain itu seperti ini aku pake item-item mengurangan hit block terus aku pake ini, nah rayman face kalau misalkan desain aku tuh kayak seperti ini cara ngarface itu tuh kita punch, naik, punch, naik punch, naik, nah jadinya itu tuh kemungkinan change dia missnya itu sedikit gitu tapi kalau misalkan kitanya itu menggunakan water, full water, katakanlah ya kita bakal menggunakan anti-gravity gitu loh untuk ngarface-nya nah itu kalau misalkan kita punch-punch segini nanti dia bakal ada miss-missnya gitu loh nah, dan itu pun nanti ketika kita udah menggunakan water kita naik, turun naik, turun jadinya itu agak memperlama sedikit waktu kita nge-harvest jadinya biar efektif dan efisien beginilah cara aku bikin world-nya dan juga ini world dia kan seharusnya kalau full water itu kurang lebih kayak 5.100an lah ya untuk full sign station-nya tapi dikarenakan ini ada penggantinya itu plat-plat gini jadinya satu world itu tuh 4.000 kurang sedikit lah tapi kita katakan aja lah ya 4.000 ya sign station dan kalau dihitung modelnya tuh berapa untuk satu world seperti ini itu tuh kurang lebih sekitar 15 dl berarti kita bakal tulis aja modal 1500 WL nah dan juga aku tuh ngebeli jadinya ada 2 sebelumnya aku bilang aku bakal beli satu aja gitu loh ini aku bikin jadi ada 2 world jadi model kita bertambah gitu loh satunya di Adawak dan juga setiap lagi di Adawi ini dia jadinya aku punya 2 world sign station oke lah ya kalau gitu kita bakal aja langsung nge-harvest sign stationnya kita udah selesai nge-harvest sign stationnya dan ini aku nge-harvestnya itu 2 kali karena apa karena biasanya itu tuh kita untuk sehari bisa nge-harvest 2 kali jadinya biar tau profit per hari itu berapa dan untuk ngebikin full packnya itu tuh kita harus bikin dulu mysterious chemical kayaknya dan ini dia resepnya dan full packnya itu ini juga resepnya kalau gitu aku bakal bikin dulu full packnya dan kita lihat berapa full pack yang kita bakal dapatkan selamat menikmati kita udah selesai ngebikin full packnya dan kita mendapatkan sekitar 660 full pack kalau kita bakal jual di harga 10 persatu kita bakal mendapatkan 66 WL ini adalah hasil sehari kalau sehari itu tuh kita bakal nge-harvest 2 kali dan sekali harvest itu untuk 1 war aku udah hitung kalau cepat bisa 20 menitan kalau paling lama itu 30 menitan berarti untuk nge-harvest 2 war itu butuh sejam dan sedangkan sehari itu 2 kali harvest berarti 2 jam kita membutuhkan dan mendapatkan 66 WL lumayan juga sih untuk penghasilan ya cuman 2 jam doang dapat 66 WL lumayan loh ini gimana menurut kalian dan ini kayaknya nanti aja lah bakal aku jual lah ya dan ini pun beberapa aku pake diri sendiri gitu lah untuk nge-farming farmingan aku gitu oke kalau gitu sampai sini aja videonya jika kalian juga tekan tombol like jangan lupa kalian share teman-teman kalian ya waktu-waktu aja sih kita nge-punya science session ya lumayan kalau kita see you in the next video bye-bye sub indo by broth3rmax